Intro Halo, Cak Neng kakak mbak Yuka B Hari ini adalah hari spesial buat kita Karena kita akan liburan balik lagi Pulang kampung mudik ke Indonesia So, yuk Ikutin perjalanan kita kali ini Intro Intro Aduh, akhirnya udah nyampe stasiun Nih, bawa 4 koper, 1 tas Yang tas ini Isinya oleh-oleh semua Alright, oke Bos, I really appreciate it Thank you Halo Jadi, modi kali ini Kita akan coba muda transportasi baru Kita belum nanya bahan ini sebelumnya Yaitu Union Pearson Express Nah, Union Pearson Express ini Yang mengkoneksikan Dari Stasiun Union Yaitu Stasiun paling bawah Yang ada di kota Toronto Dan Toronto Pearson Jadi bandaranya Ada kereta sendiri Khusus Harga tiketnya 12 dolar Plus-plus pajak dan sebagainya Ya, paling 13 dolar Jarak yang ditempuh Mereka bisa claim 25 menit Dari downtown Toronto Sampai ke airport Kalau kita biasa naik bis atau subway Itu biasanya kita bisa sampai sana Kira-kira 1 jam Atau 1 jam 15 menit Jadi, Karena salahnya untuk coba transportasi baru Union Pearson Express Ini pertama kali kita nyobain Union Pearson Express Keren banget Ada tempat storage buat cover Dan tempat hidupnya juga enak Empuk Bisa lihat luar juga Dan Mereka bisa tentu jarak Dari downtown Toronto Pusatnya Pusat di Toronto Sampai ke airport Dalam waktu Hanya 25 menit saja Jadi, Perangkatnya 8 menit lagi Gira-gira Jumit lagi Nanti kita timer ya Oke Ini Setelahnya sudah mulai jalan Sekarang jam Sekarang jam Mari kita lihat Jam pas 11 Jangan Perangkat Mari kita lihat Apakah 25 menit kemudian Sudah sampai Pearson Oke Sekarang kita sudah masuk ke Komplek Toronto Pearson Komplek bandaranya Toronto Sekarang pukul 11 Aduh Salah 11.23 Tuh Terima kasih Terima kasih Ya Sekarang sudah 11.23 Dua menit Buat Buka pintu Berhenti Buka pintu Turun Murni Confidences Dan segala macam Jadi Keren Ini Pearson Express Keren banget Kalian harus coba Kalau kalian datang ke sini Ya Kita sudah Sampai Di Toronto Pearson Air Force Sekarang kita mau ke Terminal Digan Kalau Terminal 1 tinggal lurus Kalau Terminal 3 Kita harus Gatau nih Kayaknya Aku gak pernah naik ini Soalnya Harus ini Naik linknya Kereta linknya Yuk Tetap ikutin petualangan kita Ke New York City J Jadi bedanya Kalau traveling Yang traveling orang Indo sama orang bule Kalau orang bule Bawaannya Satu koper Sudah cukup Paling mentok Dua koper Kalau orang Indonesia Nih lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Bawaan Oke Di situ Sampai Bawaan Bawaan Sampai Bawaan Bawaan Di situ 3 5 4 4 5 4 Sekarang sudah waktunya boarding masuk ke pesawat Tadi sudah tunggu lumayan lama Ada error sedikit pihak deltanya Tapi gak apa-apa Masih bisa dimaklumi Sekarang kita waktunya boarding Menuju New York City Sudah ada di Subway-nya New York Satu hal yang paling gak suka dari New York Adalah Subway-nya kotor Banget Bau pesing Bbz onba Supreme Schemes To get richer than richfin Quickly Niggas want to hit me If they get me Dress my body With linen by Armani Check it My liragum car jack Make your burns black High caliber gax Is all I fuck with Now beat the rough shit In my circumference Mad bitches with mad Lucci Bulletproof vesses under they coochie Spitting my uzi Okay teman-teman dari perjalanan ini melelahkan dari airport Terus sekarang kita udah ada di Manhattan Dampar Manhattan Sekarang kita mau jalan ke Times Square Yaitu juga jalan sampai Yaudah Caman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini banyak banget orang dari seluruh penjuru dunia Ada semua disini Semua pengen tau Times Square itu kayak gimana Sebenernya ini tuh kayak pusat bisnisnya New York Semua advertisement ada disini dari soda, terus habis itu ada merek HP, ada banyak deh pokoknya ada film, iklan film, macem-macem nah disini podiunya, ini orang biasanya udah tidur disini menghabiskan waktu disini setelah dari timescore ini, kalau kita masih ada waktu, kita bakalan ke MRSt building padudu itu gak tau jauh, kayaknya jauh dari sini, tapi kalau kita gak ada waktu, kita langsung balik ke MRSt building jadi guys ceritanya, sebenernya kita itu masih mau jalan-jalan ke beberapa tempat yang ada di New York tapi berhubung kita gak tau keadaan Sabu disini, apakah ada delay, atau apakah mereka berhenti ke operasi jadi apakah ada jam operasionalnya, kita gak tau, jadi kita gak mau ambil resiko makanya kita sekarang mau balik ke airport, ke John F. Kennedy untuk melanjutkan perjalanan ke Seoul, Korea Selatan jadi thank you banget, ini udah jam setengah 9 malam, pesawatku jam 1 pagi thank you banget yang udah nonton, perjalanan short tripku di New York yang cuma ke Times Square doang semoga menginspirasi kalian, kalau kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri jadikan itu motivasi buat kalian, don't forget to klik like, give a share of comments below and don't forget to subscribe, I'll see you guys in my next video, this is Extremis, Bye come on that's what DC works like gue gue een